Salam saudaraku sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 29 September berjudul Tatanan Dalam Pengadilan. Dalam suratnya Paulus menyatakan, sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya. Nah ini pernyataan Paulus, yang di dalamnya termuat kebenaran yang bisa kita timba. Dalam hal ini pengorbanan Yesus bukan meniadakan pengadilan atau penghakiman saudara, justru mengadakannya. Artinya pengorbanan Yesus justru mengadakan penghakiman, bisa terjadinya adanya penghakiman. Dengan adanya pengadilan atau penghakiman, manusia bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri, dan diberi peluang atau kemungkinan mendapat kesempatan untuk hidup lagi di dunia akan datang. Jadi kalau Yesus tidak mati di kayu salib, tidak ada pertanggung jawaban. Semua manusia tanpa dihakimi masuk neraka karena kesalahan Adam, dan semua manusia pasti berdosa, dan tidak ada yang memikul dosa itu. Tentu karena Yesus memikul dosa kita, maka ada penghakiman dan ada pertanggung jawaban setiap individu kepada Tuhan. Dengan demikian sangatlah jelas bahwa hidup ini tidak gratis. Seseorang harus membayar harga hidupnya, yaitu melakukan kehendak Allah. Jika tidak, maka dia harus mempertanggung jawabkan segala sesuatu yang dilakukan selama hidup di bumi ini. Wah ya, ini berat. Jadi jelas bahwa hidup ini tidak gratis. Seseorang harus membayar harga hidupnya, yaitu melakukan kehendak Allah. Jika tidak, dia harus mempertanggung jawabkan nanti. Jika kekalan, dia harus membayarnya nanti. Bayar sekarang, bukan bayar nanti. Bayar hari ini untuk hidup suci. Kalau tidak, nanti membayar di api kekal. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, maka tidak ada pertanggung jawaban manusia terhadap Allah. Manusia tidak perlu bertanggung jawab kepada siapapun. Juga kepada Allah. Karena secara otomatis dengan sendirinya, kalau tidak ada salib, semua manusia terpisah dari Allah selama-lamanya. Tanpa ada perhitungan sama sekali, masuk ke dalam api kekal. Kalau Yesus tidak mengangkat dosa dunia ini, maka tidak ada penghakiman. Semua manusia sudah jelas dan nyata-nyata tidak ada yang benar. Betapa mengerikan keadaan ini. Inilah yang dikendaki oleh kuasa kegelapan, saudara. Dengan demikian manusia menjadi makhluk yang seakan-akan gratis. Manusia tidak perlu berbuat baik. Sebab apapun perbuatan manusia akhirnya pasti terbuang dari hadirat Allah selama-lamanya. Nah, jadi ini harus dipahami. Yang dikendaki oleh kuasa kegelapan itu manusia tidak perlu bertanggung jawab pada Allah. Atau pada siapapun langsung masuk neraka selamanya. Jadi tidak bisa dipersalahkan kalau filosofi atau prinsip manusia yang tidak mengenal kebenaran adalah Marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Dia tidak tahu bahwa Yesus telah mati di kayu salib. Dan karena kematiannya maka ada penghakiman. Karena kematiannya di kayu salib, maka ada pertanggung jawaban individu kepada Allah. Dengan pengorbanan Yesus di kayu salib, maka semua dosa dibikul Tuhan Yesus. Sehingga manusia dapat memperoleh pembebasan akibat dosa yang dilakukan. Tetapi bukan berarti manusia bebas dari tanggung jawab. Justru sejak Yesus memikul dosa manusia, maka manusia kembali dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dalam hal ini yang membuat semua manusia kehilangan tanggung jawab adalah Adam. Tetapi Yesus membuat manusia dapat memperoleh kembali tanggung jawab atas dirinya sendiri. Adam membuat manusia tidak memiliki tanggung jawab. Yesus membuat manusia dapat memperoleh kembali tanggung jawab atas dirinya sendiri. Maka bagi mereka yang tidak mendengar Injil dengan benar, mendapat kesempatan dihakimi menurut perbuatannya. Mereka bisa hidup kembali di dunia akan datang atau masuk ke surga sebagai anggota masyarakat. Tetapi bagi orang percaya, bukan hanya berpeluang masuk surga. Tapi sejak di bumi belajar bertanggung jawab, meresponi karya salib Kristus dengan memberi diri dikembalikan kerancangan Allah semula untuk segambar dan serupa dengan Allah. Dan nantinya mereka yang serupa dengan Yesus menjadi anggota keluarga kerajaan. Nah terkait dengan penghakiman atau pengadilan Tuhan, kita harus memahami tatanan Tuhan. Bahwa yang diberi banyak dituntut banyak, tetapi yang diberi sedikit dituntut sedikit. Hal ini terkait dengan penjelasan mengenai pengertian dosa bagi masing-masing komunitas. Dengan demikian penghakiman atau pengadilan Tuhan atas manusia dan komunitasnya itu berbeda-beda. Nah perbedaan ini menyangkut obyek manusia atau komunitasnya yang berkeadaan khusus, artinya tidak semua komunitas memiliki keadaan yang sama. Dan subyek hukum atau tatanan moral yang dipahami oleh masing-masing individu dan komunitas. Beda-beda suratku. Dalam hal ini nampak jelas keadilan dan kebijaksanaan Allah atas masing-masing individu dan kelompoknya. Jadi setiap orang dihakimi menurut ukuran masing-masing. Ya tentu tidak sama, sudaraku. Masing-masing orang dihakimi menurut ukurannya. Menurut ukurannya. Jadi setiap orang dihakimi menurut ukuran masing-masingnya tidak sama. Kebenaran ini ditegukan oleh firman Tuhan yang tertulis dalam bahayu pasal 20 ayat 12. Yang berbunyi. Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Sudara kita harus teliti memperhatikan kalimat di dalam ayat ini. Sudara perhatikan disini ada kitab-kitab. Jadi lebih dari satu. Kitab-kitab. Jelas di mana setiap orang dan komunitasnya. Dihakimi berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Hal ini menunjukkan adanya ukuran norma atau ukuran hukum yang berbeda-beda. Yang menjadi dasar penghakiman. Menjadi dasar pengadilan atas setiap individu dan komunitasnya. Kitab-kitab yang dimaksud oleh ayat tersebut sebenarnya menunjukkan ukuran norma, ukuran hukum yang banyak terdapat di dunia ini. Sesuai dengan budaya dan moral masing-masing suku bangsa serta keyakinannya. Jadi sudaraku sekalian tidak mungkin seseorang dihakimi dengan ukuran norma dan hukum yang dia sendiri tidak pahami. Nah sekarang jelas ya sudaraku. Dengan adanya pengadilan atau penghakiman manusia bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan diberi peluang atau kemungkinan mendapat kesempatan untuk hidup lagi di dunia yang akan datang. Ini berlaku bagi semua orang. Kecuali orang itu mendengar Injil lalu menentang Yesus jelas-jelas melawan. Nah ini orang pasti jahat. Pasti jahat. Jangankan kepada orang Kristen, kepada orang seagamanya pun dia pasti jahat, licik, menyalahgunakan, mencari keuntungan diri sendiri, hidupnya jorok pasti. Melawan raja dan segala raja itu bahaya. Jadi puji Tuhan sudaraku kita mengenal Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Solah kerasia.